Jasa di definisikan sebagai aksi atau kinerja di mana suatu pihak menawarkan kepada pihak lain di mana pada dasarnya tidak terwujud dan tidak menimbulkan kepemilikan apapun. Referensi Kotler 2005, dalam bisnis jasa, konsumen harus melakukan pemakaian jasa terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana kinerja jasa tersebut dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Referensi Ciptono 2006 ada 4 poin karakteristik unik yang membedakannya dengan barang. Yang pertama, tidak terwujud intangbiliti. Yang kedua, bervariasi heterogeneity atau variabiliti. Dan yang ketiga, tidak dapat dibisahkan inseparabiliti. Yang keempat, tidak tahan lama, verisability. Kepuasan konsumen di dalam suatu proses keputusan, konsumen tidak akan berhenti hanya sampai proses konsumsi. Kepuasan konsumen akan melakukan proses evaluasi terhadap konsumsi yang telah dilakukannya. Hasil dari proses evaluasi pasca konsumsi adalah konsumen akan puas atau tidak puas terhadap konsumsi produk atau jasa yang telah dilakukannya. Kepuasan akan mendorong konsumen membeli dan mengonsumsi ulang produk atau jasa tersebut. Sebaliknya, perasaan yang tidak puas akan menyebabkan konsumen kecewa dan menghentikan pembelian kembali dan konsumsi produk tersebut. Referensi Surmawan 2002 Berikut model kepuasan atau ketidakpuasan konsumen sumber konsumer behavior John Sikmowen 2002. Kualitas layanan inti Layanan inti merupakan layanan yang berhubung berlangsung dengan jasa yang diberikan perusahaan. Kualitas layanan inti menjadi pertimbangan utama konsumen dalam memilih jasa yang akan digunakan. Terdapat lima dimensi kualitas layanan menurut para suraman dan kawan-kawan. Yang pertama, berwujud, tangible, meliputi fasilitas fisik, contoh gedung, gudang, dan lain-lain. Perlengkapan dan peralatan yang digunakan, teknologi, serta penampilan pegawainya. Yang kedua, keandalan, reliability. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan tanpa kesalahan. Sikap yang simpatik dan dengan akurasi yang tinggi. Yang ketiga, ketanggapan, responsiveness. Yang keempat, jaminan dan kepastian asuransi. Dan yang kelima, empathy, yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan konsumen. Kualitas layanan periperal Layanan periperal merupakan layanan pendukung yang juga menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih jasa yang akan digunakannya. Layanan periperal meniputi Fasilitas adalah segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik yang disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen. Referensi Kotler 2005 Dalam memenuhi kepuasan konsumen, perusahaan perlu memperhatikan bagaimana fasilitas yang mereka sediakan. Yang selanjutnya, lokasi. Pemilihan lokasi berkaitan dengan komitmen jangka panjang terhadap aspek jangka panjang yang bersifat kapital intensif. Lokasi menentukan kesuksesan suatu jasa karena kaitannya dengan pasar potensial. Referensi Jiptono 1997 Hubungan kualitas layanan dengan kepuasan konsumen. Referensi Jiptono 1996 Kualitas layanan yang unggul dipandang sebagai alat untuk meraih keunggulan bersaing dalam berbagai organisasi atau perusahaan. Kualitas layanan yang unggul dan konsisten dapat menumbuhkan kepuasan konsumen yang pada gilirannya akan memberikan berbagai manfaat. Seperti, yang pertama hubungan perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis. Kedua, memberikan dasar yang baik untuk mempunyai lulah. Ketiga, dapat mendorong terkintanya loyalitas pelanggan. Empat, membentuk rekomendasi dari mulut ke mulut, word of mode yang mengkuntukkan bagi perusahaan. Yang kelima, reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan. Dan yang keenam, laba yang diperoleh dapat meningkat. Peranan kualitas layanan sangat penting dari perusahaan untuk menciptakan kepuasan konsumen. Suatu layanan dapat dibatalkan berkualitas apabila layanan tersebut mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Referensi Kotler 2005 mengatakan bahwa kualitas jasa harus dimulai dari kebutuhan pelanggan dan berakhir dengan kepuasan pelanggan, serta persepsi positif terhadap kualitas jasa. Terima kasih telah menonton!